Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kutemukan rasa yang pernah hilang Aku dibuat kepanah dan nyaris gak percaya Ku kembali disini nikmati hari yang pasti Sekian waktu berlalu, pengaku nyaris membatu Kita tuh emang ibarat kentut ya Dikuarin beresiko Gak dikuarin juga beresiko Kalau perumpamaan wajah emang segampang kentut sih Gue udah kentut nih sekarang juga Haduh def def Dari jaman nenek moen Dulu yang namanya ngomong emang gampang Giliran kita lakuin ya Susah banget Tapi coba deh lo bayangin Misalnya nih ya Lo tahan tuh kentut gak lo keluarin Pasti lo bakal murus-murus banget kan Tapi kalau misalnya lo keluarin Opsinya tuh ada dua Yang pertama Antara lo dicacimaki sama orang-orang Gara-gara kentut lo tuh bau Yang kedua Ya orang-orang bakal maklumin aja Karena kentut tuh manusiawi kan Gue takut kentut Jeffy please come on Cinta tuh gak serumit itu Jadi lo gak usah dipersulit lah Kesannya gampang banget Eh, emang siapa yang pada jatuh cinta? Hah? Apaan tuh cinta lemtut? Apaan? Siapa ya? Siapa nih? Siapa? Udah Cinta apa sih? Kau kemana aja? Boleh deh Gak kentut Gak kentut Gak tau gue Dev Gue takut kentut Wih Emang enak Eh Dev, Dev Arah jam 9 loh Cepetan, liat Wih 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 Gila eh Tipikal-tipikal cewek kayak lo ini nih yang gue liat di TV-TV Dari awal masuk kuliah sampe sekarang gak berani aja kenalan Ngomong Buat diri sendiri Gak ngaca Hah? Kok? Kok gue? Lu pada ngomongin apa sih? Oh Wih Pada ngomongin tadi? Eh, tadi lu ngomong apa? Awal Apaan? Ngomongin apaan? Gak udah, tadi gue gak ngerti beneran Gak tau gak, cowo nih anak? Apaan sih? Oh, lu pengen bisikin apa gitu mungkin? Ada yang pengen lu sampein? Ngomong aja sekarang Apaan sih? Ini melenor apaan? Ya udah, udah, udah Kalian berdua cocok kok Perjadian aja Hmm 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 Apaan? 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 Tidak Tidak Tapi gue gak bercanda, Elang Tidak, Latina Aduh, kamu bete ya? Gimana gue gak bete? Ingat lo aja gue makin bad mood Oh, pasti karena aku telah datang ya Ini loh permohonan maafku Ini ya Tuh Tuh Mawar, sabar ya Dengan segala kengeyelan dan rasa cintaku Akan mendapatkan Pep, wait mommy Woy Woy Lu jalan, lu setan Jalan cepet banget Eh, daripada lu bawel ya Mending lu temenin Nina tuh disitu Lu aja, ogah gue nih meneninnya Bosan gue liat muka lu mulu Bosan? Bosan? Lu bosan liat gue? Banget Yakin banget Banget Bosan sama ini? Bosan sama ini? Boleh deh Emang nih, niat gak sih gasinya? Yaudah, niat lu Yaudah Nih Aduh, bosong, bosong Aduh Tuh Thank you Ah, kabur lagi Beb, beb Nina Beb, beb, tunggu Beb Beb, beb Lo mau ngapain sih? Sampai kapanpun kamu lari Aku akan terus kejar kamu Beb, beb Tunggu Aduh, tute Kok lo gak berhenti gue terikin maling nih? Loh, aku ini emang maling kok Aku yang sudah maling cinta kamu dong Tolong, tolong maling Eh, pulang, pulang, pulang Eh, stop, 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 stop Stop, 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 stop Tapi dia ini juga sudah mengambil sesuatu dari saya Dia sudah mengambil hati saya Dan saya juga sudah mengambil cintanya Beb, beb, tunggu Beb Beb, tunggu aku Tuh, tute Sebenarnya apa sih yang ngomong dari gue? Capek tau gue dikejar-kejar sama orang gila kayak lo Loh, aku ini emang orang gila kok Kok sudah tergila-gila sama cintamu tau? Aku ingin itu cuma satu, tau gak? Aku cuma pengen cinta yang murni dan suci dari kamu Alah, murni, murni Loh, pikir gue masih murni apa? Udah deh, lo gak usah ngejar-ngejar gue lagi? Coba? Ayo, sudah Gak bagus cuacanya Iya Woy Ngeliatin gue aja gue Hei Kenapa coba ngeliatin? Lo gak mau apa? Ngobrol Gaget sama dia Gue tau kok sama dia Namanya tuh Dani Prasetya Mahasiswa semester akhir, aktif di Mapalat Lata kuliah, pengelitian kualitatifnya tuh selalu cepat Dia tiga kali ulang Gila! Lengkap banget lo tau ya Lo ngapain lo googling Lo gak berani Lo gak berani deketin dia Deketin dia? Ya? Ya kali mana berani? Kalau gue udah berani gak mungkin gue cuma duduk sini doang Gue bantu Gue bantuin Gue bantuin lo untuk deket sama dia Caranya? Gue kasih tau sama lo Semua di dunia ini Butuh perantara Gak ada yang gak Beneran Biarpun perantaranya itu akan ngerasa sakit Aduh 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 Jangan lu gak lucu, men. Saya serius. Masa nenek-nenek lu mau kenalin sama gue? Terima kasih. Terima kasih. Eh, udah deh. Udah deh, gak usah rese. Oh, stop, stop. Stop! Lo kalau bukan sahabat gue dari dulu, udah gue cetakin apa lo ya, tau gak? Lo mau cetak gue? Yang ada gue yang cetak lo. Gue bisa cetak lo, lo nantangin. Nah, bakal nyampe. Gue nyampe. Lo kemana lo nantangin. Ya, lo nantangin. Hei. Devi. Masuk. Tolong. Masuk. Si. Hei. Emang kamu aja yang bisa betak-betak anak? Buat misain dari keponakan saya. Saya juga bisa kok. Iya. Dia sendiri itu ikut-ikut kita di sini. Iya. Iya. Dia kayak kamu wibawa gitu ya? Enggak perlu diwibawain. Saya sudah cantik, sudah seksi. Enggak kayak kamu. Tambang pas-pasan. Untung... Untung anak kamu cantik. Ya udah. Cantik. Bilang aja kamu yang naksir. Siapa yang naksir? Dasar jomblo akut. Hei. Sok bahenol. Jomblo gak laku. Udah. 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 Gimana turun ah? Aduh. Aduh. Berat. Kasian motor gue. Bebep Nina makasih ya. Udah ngantriin aku sampai kosan. Bisa gak sih? Berhenti gue pake bebep-bebep segala. Jijit tau gue dengernya. Jatuh ada harkat masabat gue aja lo. Tapi... Sekali bebep Nina di dada, selamanya akan terus ada di dada. Merdeka! Kalo bukan karena gue dipaksa sama Devi nih ya. Karena tugas bokapnya juga gue males kali ngantar lo pulang. Kamu romantis deh. Ih. Pasti kamu mau ngatain tante sama si jomblo akut itu kayak anak kecil ya? Iya. Iya yang bikin masalah kok. Apain tante yang minta maaf? Sebenernya tante males punya masalah sama dia. Dia tuh yang sering ngatain tante. Ya gak mungkin dong tante minta maaf sama dia. Pokoknya kamu jangan khawatir. Sebagai adik mama kamu, Tante akan selalu melindungi kamu ketika kamu di Bali. Gila, kenapa sih tante? Masalah seorang jomblo akut itu. Tante bisa singkirin. Kamu mau ngasih tim bapak soal ini kan? Bapak juga capek ributur sama dia. Setiap ketemu berantem. Setiap ketemu orang malu sama tetangga. Ya itu tadi. Masa dia gak tau sama umurnya? Pake baju seksi-seksi gak pantes kan? Udah ya pak, gantian ya ngomongnya ya. Pak, Devi tetep gak suka kalo bapak itu berantem mulu sama tante indah. Malu sama tetangga diliatin kayak anak kecil. Ya pak juga malu kok, capek. Udah stop, stop, stop. Ngomel-ngomelnya berhenti ya. Pusingnya ada Devi dengernya. Siapa lagi? Kenapa? Kamu udah tantu? Bukan. Atau tangga depan yang cerewet itu? Yang genit? Bukan. Kamu liat apaan sih? Hantu. Oh, cemburu. Oh, kamu. Kalian. Malang pak. Ya, masuk. Masuk-masuk. Ah! 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 Eleng! Ah! yang enggak lulus mata kuliah bapak, jadi bukan hantu. Oh ya kenalkan anak saya Devi. Dia juga asisten dosen saya di kampus. Jadi nanti kamu banyak berhubungan sama dia. Dan kamu juga akan dibimbing sama Devi. Jadi semua tugas yang kamu akan kerjakan akan dibantu sama si Devi. Dev sakit, Dev! Kenapa? Sakit. Tak sih, sorry pak. Ya Devi nanti akan bimbing. Baiklah. Ya, ya, ya! Baiklah. Bapak kos. Aduh. Aduh. Ampun pak, ya ampun pak. Tiang pasti bayar bulan depan. Pasti tiang bayar plus bonus-bonusnya sekalian pak. Masalahnya sawat tiang lagi kena hama, bahkan cinta tiang pun lagi kena hama pak. Jangan diusit tiang ya pak ya. Apa-apa nih? Apa nih Cie? Apa Cie apa Cie? Lo blow on. Eh haram hukumnya ngomong orang blow on. Kasian itu loh. Udah blow on dikatai blow on lagi. Siapa? Lo blow on. Eh, tapi bantuan. Gue lagi butuh lo banget. Apa ini? Gue butuh bantuan. Butuh apa ini? Butuh bantuan lo? Sampai? Gue udah gak tahan. Eh Lang Lang Lang. Sadar Lang. Gue udah gak tahan. Gue bener udah gak tahan. Tiang ini masih on track loh. Nanti kalo yang Nina tau dia bisa kecewa. Bahaya ya eh. Lo ngomong apa? Siapa yang nafsu sama lo? Gana sekali saya nih. Gue ini udah gak tahan. Serius gue udah gak tahan. Sama Devi. Saya terlalu cantik memang. Dan dia single. Dan sekarang si tosnya lagi gawat. Oh Devi. Kalo itu sampean datang di tempat yang tepat tuh. Berhubung tiang juga belum bayar kosan nih sekarang. Adalah sedikit pinjaman gitu. Lo katanya temen bantu-bantu lah. Loh. Ini juga namanya bantu. Ini simbiosis mutualisme namanya. Saya bantu sampean ngedekati Devi. Sampai betul-betul lengket kayak perangko. Nah sampean kasih saya pinjaman uang kosan. 500 ribu. Bantu deh. Sampai ya Def. Gue datengnya agak telat. Iya gak apa-apa. Jadi... Gimana nih? Apa yang harus gue lakuin supaya gue lulus mata kuliah penelitian kualitatif itu? Ya... Jadi kata bokap. Maksud gue Profesor Arya. Dia kan udah mendelegasikan tugasnya ke gue. Jadi nanti gue yang bantuin lo. Dan ngejelasin semuanya. Oke. Di sini. Enggak, enggak, enggak. Udah gue siapin di meja situ semuanya. Bahan-bahannya. Ayo. Ayo. Gini loh bradya. Perempuan itu ibaratnya tuh seperti belut. Kalau salah pegang, dia licin. Nah begitu kepalanya dipegang, gak bakal lari tuh. Terus perempuan itu juga ibaratnya... Lu sadar gak lu dari tadi ngomong doang? Berkep pejabat lu. Buktinya. Yang gue butuh realitasi. Lu gak tau kenapa? Masalah serius. Dulu gue mana-mana nyangka. Si Devi bakal berani deketin si Dani. Tapi ini gue ngelap ke mata kepala gue sendiri. Si Dani datang ke rumahnya. Ini gawat. Makan gue minta tolong sama lu. Beb-beb Nina datang. Hehehe. Sebentar ya. Dia tinggal dulu. Beb-beb. Kami. Beb-beb Nina. Cantik sekali kamu ini ya. Lang. Itu dah yang namanya cinta tanpa dibilang, tanpa mengabari datang sendiri dia. Lang. Kalau bukan karena lo nih ya. Lo juga ogah kali kesini. Lagian emang gak ada tempat lain apa? Buat kita janjian? Enggak nih, serius. Karena nunggah gawat. Gue gak bisa nunggah lagi. Gawat apaan? Gue ngeliat Dani datang ke rumahnya Devi. Pakai mata kepala gue sendiri. Tuh dia, dia udah tau ceritanya. Betul itu? Ya udah lah Lang. Masalah Dani, lo kasih aja ke gue. Biar gue yang ngurusin semuanya. Lo tenang aja. Kamu liat sendiri, Tok. Tadi kamu datang ke tempat saya meminta tolong. Sekarang Beb-beb Nina datang juga mau nolongin kamu. Itu dah yang namanya soulmate. Soulmate, soulmate. Aje lo. Aduh. Udah lo tenang aja. Jadi lo harus cari subjek nanti buat... Preskripsi istilahnya. Gitu. Ya Tuhan, senyumnya. Ada yang salah ya Des, sama mukanya gue? Enggak. Enggak ada yang salah kok. Enggak ada. Bentar ya. Iya, iya. Ya, halo. Iya, sebentar lagi. Sepuluh menit gue sampe. Lo gila lo. Gue sama as dos gue gila. Kak lo tau selera gue. Mana mungkin gue suka temen-temen yang kayak gila. Yaudah, yaudah. Yaudah lo tungguin gue di pantai. Sepuluh menit lagi gue sampe. Lagian papan surfing gue masih ada di sana. Ya. Yuk. Halo. Sorry. Boleh gak kalo misalnya semua bahan ini gue bawa pulang dulu ke rumah, terus besok gue kerjain gue kumpulin ke lo. Gimana? Kalo misalnya ntar gue mau nanya-nanya, gue langsung ke lo aja atau gimana? Iya, boleh, boleh. Boleh banget kalo mau kayak gitu. Kan Profesor Arya kan juga pasti jadi dosen membimbing lo kan? Secara lo udah tiga kali ngulang. Tapi dia udah ngasih tugasnya ke gue. Jadi nanti gue yang membantuin. Bagus deh. Gue pikir tadinya Profesor Arya tuh galak banget ternyata enggak. Makasih ya, Dev. Ya, sama-sama. Oh iya. Tapi kayaknya gue gak bisa nganterin lo pulang deh. Soalnya gue naik motor. Dan... Baju yang lo pake kayaknya lo lebih pantes naik taksi atau lo naik mobil. Duluan ya. Hati-hati ya. Wey! Minggir! Hei! Kamu yang minggir! Saya duluan jalan. Minggir! Aku yang maju duluan. Jadi kamu yang minggir! Eh, minggir! Tadi aku yang maju duluan. Jadi sekarang kamu yang minggir! Saya ini udah telat. Mau ngajar. Tunggu mahasiswa. Saya juga banyak ditunggu orang-orang. Jadi gara-gara kamu, Saya jadi telat. Hei! Juga seru ter studied! Hei! Hei! Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Eh bentar deh Nginjem Apa enaknya sih pek kayak ginian Baru bentar aja kayak udah sumpek gitu gerah Ya lo tau kan Gue emang udah biasa kayak gini Ngin Lo mau ngajarin gue Jadi gaya tomboy kayak gitu Eh Kenapa lo ketampet apaan Hah Tumben banget lo Gue serius sih gue beneran Kayak keren gaya lo kayak gini Dan ternyata emang Dani sukanya Tipe-tipe kayak lo gini Tomboy kecowok-cowokan gitu Tapi kan Elang sukanya sama cewek yang gak ada hubungannya sama elang Kan gue sukanya sama dani Ehm Mau kan Gimana ya Aneh aja Cuman Ya udah deh Gue ajarin gaya laki Tapi Jangan satu syarat Syaratnya Lo harus ajarin gue gaya Feminim kayak lo Ih kok lo ketawa sih kalo lo ketawa gue Eh gak 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 Iya lo ngomong Enggak gira lo ngapain ketawa sih kalo lo ketawa gak gue ajarin anjir tomboy Iya iya gue cuma bercanda Iya gue ajarin Tapi berarti gantian ya Gue ajarin lo Kecewek-cewekan Lo ajarin gue supaya jadi kecewek-cewekan Pas itu ya Oke Gimana? Mutualis Deal ya Kita diangkat bro Lo punya pulsa ngelatek dulu Eh jangan gak remeh Akunya punya pulsa Kakak aku kan tengokin gual pulsa Yaudah cepet telepon Kan si Nilan lagi mau kupu Devi Beb-bep angkat dong Ini aku kangen sekali lo Hei Dekapain sama angkat Yaudah-yaudah Sekarang gue tau kenapa lo gak diangkat Dia enak sama beb-bep-bep lo Gue aja enak Gue aja yang telepon Gue liat Bisa 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 gue habis juga Hei Gue beli dulu enak Nilan Nilan Eh Tadi telepon gak diangkat ternyata pada belanja Kenapa gak diangkat? Oh Lo telepon Tuh becek Sorry Tadi sempet gue matiin Soalan HPnya Hei Beb-bep Nina pake dress lo Cantik sekali kamu Min Ini apa? Lo dari mana? Dari bulan Sumpah gue gak pernah ngeliat lo kayak gini Udah berasa cewek Beb-bep Sini-sini Sini-sini Eh lo tuh kalo ngomong tuh dijaga mulutnya Dijaga apaan? Orang gue kaget ngeliat nenek kayak gitu Kenapa dia berubah jadi sensi gara-gara jadi cewek? Pelan-pelan itu lo jalannya Kamu kan pake dress nanti keselimpet Wah gak usah sok baik deh lo Gue tau lo tuh mau ngatain gue kan? Kayak bunci pake dress Eh Siapa yang bilang gitu? Berani-beraninya dia Bodoh berarti orang itu Kamu tuh cantik sekali tau Gak usah sok baik-baikin gue deh lo Selain banget sih Udah iya boleh kayak kerempuan Tapi masih aja kayak cowok Woi Lo denger kali Iya maaf Eh Biar aku aja yang bawa ya Kamu kan pake dress pasti susah Ya Mudah Eh Ini sekarang lo kenapa gini Lo lagi tukeran Sama dia Gaya 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 Enggak nih Enggak Ya emang kita aja yang lagi bosan sama gaya kita masing-masing Dia bosan sama gaya nya dia yang Agak kecowok-cowokan ya Gue juga bosan sama gue yang terlalu cewek Ya biar Biar refresh aja Modis bang Maksud lo modis apa? Udah Udah bilang aja ya Lo berubah gini gara-gara cowok kan Eh gue kasih tau ya Kalo lo cinta sama orang Lo jadi diri lo sendiri aja Gak ada tuh cinta pake tapi-tapian Cinta gak pake tapi Itu asal lo ingat Tadi ingat dulu lo bikin kesel Sekarang gue yang lo bikin kesel ya Mingyan lo tuh gak usah ngurusin diri orang lain Mendingan lo urusin diri lo sendiri aja Lo cuman jujur Temukan rasa yang pernah hilang Dan telah lamata aku dapatkan Dan semuanya kini Aduh Aduh Lo mal kekosan Lo sih bukanya ke rumah gue Beb-beb Nina ini kasar sekali lo Gini lo kalo misalnya ku anter kamu ke rumah Nanti siapa yang bawa aku ke kosan Kosanku ini jauh kan Kalo naik angkot juga lama sekali Banyak angkotnya Terus duit aku juga udah habis Di mana mana sini? Kuncinya mana kunci kosan lo? Cepat Cepat Kup Schulmat Berapa beli? Hargunya cuma 95 ribu beach Maunya si naik taksi tapi nggak bisa bayar tuh anaknya si jomblo aku tuh Oh jadi selama ini ponakannya belum punya pacar karena ini ya masih minta uang sama tantenya yang genit yang sok seksi sok bahenok hei kamu nggak bisa ngomong belajar dulu sana Eh yang perlu belajar tuh kamu ya saya ini udah S3 udah blenger sama ilmu udah blenger ya S3 dari mana Nah di sana banyak S3 yang ke blenger kayak anda itu ondel-ondel ah dasar jomblo akut ondel-ondel jomblo akut Geregetan jadinya geregetan apa yang harus kulakukan Geregetan duaku geregetan mungkinkah aku jatuh cinta Kucoba kusapa dirinya Kutanya siapa namanya Kudengar desa suaranya Oh lengkaplah sudah Geregetan jadinya geregetan Apa yang harus kulakukan Geregetan duaku geregetan Mungkinkah aku jatuh cinta Cinta Haaa Uh Ahhh Hehehe Tumbain lu na pake dress Geregetan lebih fresh Hehehe Eh lo makankah gue lapor banget nih Boleh Ya udah gue bilas dulu sebentar ya Masti kita makan Eh iya Ah, iya iya Bentar ya. Kenapa lo, Dev? Enggak. Pegal badannya. Oke, sebentar ya. Iya, iya. Hei. Sorry, gue telat. Gue gak bisa tinggalin kelas. Gue tadi kelasnya Pak Made. Gak mungkin gue tinggalin. Kenapa? Oh, lo marah. Kenapa lo nyangka gue bakal nyelak lo ya? Iya? Oke. Enggak, lo tenang aja. Lo cocok pake baju ini. Serius. Pokoknya liat aja. Kalo sampe lo nyelak gue sekali aja. Gue langsung cabut. Enggak bakal. Enggak aja. Terus gimana nih? Tugas kita berdua? Lo udah selesain belum? Aduh gimana sih? Jelas-jelas ini kan tugas kita berdua. Jadi kita berdualah yang nyelesain. Kan emang biasanya lo yang bikinin selbut gue. Gue tinggal nembeng nama. Ya kan? Halo. Ah. Cantik sekali bebebinin aku ini. Dia sang aja gue bawa kesini. Untuk bantuin kita. Dia tau teorinya semua. Jadi gue harus bikin daftar pertanyaan untuk si subjek ini. Menurut lo mendingan gue kumpulin sekarang atau besok malem gue kasih ke lo sekalian lo cek Dev? Hah? Langsung aja. Kan biar bisa langsung gue periksa. Semester akhir kan juga udah mau kelar kan? Gue kasih banget ya Dev. Lo udah ngebantu gue banget untuk ngerjain tugas ini. Sama-sampain salam sama bokap lo yang keren itu. Sebagai gantinya lo gue ajarin main surfing gratis. Dasar-dasarnya aja dulu. Mau gak? Iya boleh. Aku terbang dan melayang. Aku temukan rasa yang pernah hilang. Oh yeah. Aku dibuat ke panah. Dan nyaris gak percaya. Ku kembali disini. Nikmati hari yang pasti. Sekian waktu berlalu. Menaku nyaris membatu. Dijejalikan kunya kehidupanku. Yang mengganggu hari-hariku. Oh yeah. Yeah. Dan ku syukur diadanya. Temukan rasa yang pernah hilang. Dan telah lama tak aku dapatkan. Dan semuanya kini. Tante. Gak capek pake masker itu terus. Cepet tua Tante. Terlalu lama memendam cinta juga bikin cepet tua loh. Ini udah bukan terlalu lama Tante. Ini udah terlalu dalam. Udah kedaleman. Terlalu dalam? Atau terlalu gak berani? Tante. Apa bedanya? Gak berani sama takut kecewa? Ya. Minimal. Kalo kita berani kita akan tau hasilnya. Bahagia atau kecewa. Itu loh. Ayo. Ayo kalo berani. Ayo. 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 Kembali. Terima kasih ya. Kata kamu dia suka Kenapa? Ada yang mau diomongin Ya kayaknya penting banget Soalnya udah malem maksudnya Gue pengen masuk ke rumah gitu Kayak ini nih Gue cuma pengen ngasih lo kue doang Datuknya lover Iya 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 thank you thank you Lev Lo sader gak sih? Itu udah lama gak jalan kaki bareng Hmm terakhir tuh sekitar sebulan yang lalu ya Iya Mayan Jalan kaki yuk sekarang Mau gak? Yuk Gue ngalur ini Iya Mau gak? Ya karena gue lagi seneng ya Boleh deh sekalian Eh Bebep Mampir dulu ya? Biasa Tiang baru dapet kiriman dari kampung Nanti biar Tiang masakin mie instan Ih Bebep Nina ini kalo senyum menawan sekali ya Duh udah deh Ah gak usah mulai deh Ntar kalo muji-muji gue terus yang ada gue enek nih Hmm Pegangin dulu bentar Tapi nanti Mie nya Gak pake telur ya Tiang gak ada telur soalnya Udah deh ya Serah lo Udah Silahkan Hebat deh Cepetan lah Lo nyadar gak sih? Kayak perjalanan dari rumah kesini tuh suasananya adem, enak Ya Jalan aman tadi lo makin lucu Apa? Lo nyindir apa muji tadi Lo kenapa sih? Hah? Kira-kira tadi umpetnya tegang banget Ada yang mau diomongin Kenapa sih? Gue lagi jatiin Gue lagi jatiin Gue lagi jatiin cinta kayaknya Serius? Sama si Feminim Sebenernya aku ingin mengunggapkan rasa Tapi mengapa aku selalu tak bisa pakai manja Gue udah yakin banget dari awal emang lo pasti bakal suka Gue Emang gak dinyatain aja Atau jangan-jangan lo deh ngomongnya Emang menurut lo 209 Iyalah Aku tak kuasa saat di depanmu Aku tak kuasa saat di depanmu Kalo misalnya gue ditolak Sebenernya aku ingin mengunggapkan rasa Kalo menurut gue sih cowok sebaik lo gak mungkin ditolak Ya walaupun lo agak nyebelin Ya tapi kan Dengan bentukan lo yang kayak gini Ya masih pantes lah buat jatuh cinta Hmm gue seneng deh kalo gak denger dua temen gue jatuh cinta Lo bilang apa urusan? Dua temen lo Iya Maksud lo? Lo sama Nina Yang lo suka maksudnya dia kan? Secara emang Akhir-akhirnya gini dia feminim Dia udah berubah jadi feminim kan sekarang Bener kan? Eh bener kan? Tawa sih mah Tawa sih Luka semangannya aku ingin menguanya Udah selanggu Malam Maksud lo Yuk Aku masih mau dengerin ini Ah ikutnya nih Udah cari bokap gue Aduh, bisa gak sih lo sekali aja gak ngeliatin gue? Bosan tau gak gue diliatin terus? Bahkan kalau bisa sampe kakek nenek pun dia gak pernah bosan ngeliatin Bebep Nina. Eh, Beb-Beb! Aduh, sorry, 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 ini sorry loh kalau aku jadi merusak suasana, aku tuh cuma berusaha untuk menyampaikan perasaanku saja. Aduh, Sute, gak semua orang tuh bisa terima apa yang lo rasain. Makanya deh, mulai sekarang lo tuh harus milah-milah. Gue pikir kita tuh tadi kayak temenan yang lagi ngobrol-ngobrol, lagi makan bareng, asik-asik. Lo tuh bener-bener ya, merusak suasana aja tau gak? Iya. Tapi emang menyatakan perasaan itu tindakan kriminal. Nina sih cantik. Ya, tapi bukan dia yang gue cinta. Cewek lain. Wah, Nina kalau denger pasti sakit hati sih. Gak mungkin deh sakit hati. Nina punya Sute. Dan gue tau Nina kok. Nina kan aslinya kuat. Gue tau. Sebelum dia berubah jadi yang sekarang ya. Yang dia yang dulu. Iya kan? Dan Sute bakalan tetep cinta sama Nina kan? Iya, iya. Iya. Terus siapa ceweknya? Ayo, Kak Bo. Sudah malam. Sudah besok aja dilanjutkan lagi. Iya, iya udah. Besok lo kasih tau ya. Kasih tau gue. Bye, Dev. Ya. Buat tuh cintanya sama gue, Dev. Lang! Lang! I love you, Lang! I love you, Bertubi-tubi, Bebek-Bendina. Dan... Dani, Dani. Dani, Dani. I love you from the first time I saw you. Dani, Dani. Temukan transa yang pernah hilang Dan telah lama tak aku dapatkan Dan semuanya kini... Sorry. Sebenernya ini cuma inisiatif gue aja kok. Kalau boleh, gue sendiri yang cuma kasus gue untuk berangkat ke kampus. Boleh. Nes, yuk. Yuk. Loh, biasanya kan du ikut gue? Yuk. Kali ini gue bareng sama Dani, gak apa-apa kan? Ya udah. Ya udah. Saya boleh ke barang ke kampus. Boleh, boleh. Tapi jangan langsung matang ke kampus itu. Saya bareng ya. Sebentar, sebentar. Lo tuh bukan yang suka pantai ya? Kok mau gue ajak sini? Kalau gue sih sejujurnya orangnya fleksibel. Lagian, gue juga udah sering sih nemenin temen-temen gue kalau lagi pada latihan kayak gini. Itu dia kenapa makanya gue lebih suka di Bali dibandingin Jakarta. Sampai betah gak lulus-lulus ya. Hahaha, bisa aja lo. Kenapa sih? Ada yang salah ya? Enggak. Cuma lo keliatan sempurna aja deh. Eh, lo tuh udah punya pacarnya? Belum. Gue masih single. Dan... Berharap. Ya udah kalau gitu. Gue tinggal sebentar ya, gue latihan dulu. Kalau lo mau langsung latihan? Iya. Wah, yang bener. Si Devi bisa bilang kalau gue cinta sama lo. Hah? Dari mana dia bisa mengarang kayak gitu? Gue jadikan sama lo. Gak ada itu. Di kamus takdir gue, gue banget sama lo, Nin. Serius. Oh, itu jelas kalau si Devi tuh mengarang bebas. Udah jelas-jelas Bebep Nina ini pacarku, ya enggak? Masa jadi hanya sama kamu? Aneh sekali tuh namanya. Ah. Guys, kayaknya gue harus balik ke kampus lagi deh. Soalnya ada yang ketinggalan. Tidak pergi dulu nge. Lo ngapain ngikutin gue? Mau antar ke kampus? Lah, udah lo duduk aja. Oh iya. Tadi lo ngomong apa? Pacar itu. Pacar gue. Itu sih juga belum ada kali dalam kamus takdir gue. Makanya gak usah mengarang bebas dia lo. Beb. Lo serius gak mau coba deh? Oh iya, thank you. Gak usah. Gue tunggu sini aja. Ngelatenya udah seru banget kok. Ini gampang kok. Iya, tapi kayaknya berat aja ngangkat badan sendiri. Susah. Aduh, yaudah. Gue latin lagi ya. Lo masih mau naik lagi? Gue selain sama temen-temen gue soalnya. Sila sama dong ya. Yaudah. Terima kasih. Terima kasih. Ikut sekalian bareng sama gue. Dev, lo kamu ingin pergi aja sih tadi dari area wall climbing? Eh, gue pikir lo masih lama. Lo gak bilang kalau bisa dijemput sama temen lo. Kalo enggak lo ngomong dong, biar gue gak khawatir. Lo khawatir? Eh, lo lain kali lebih berhati enggak sama temen gue. Santai men, urusan gue bukan cuma terjemput Devi doang. Dev, lo tadi dari rumah dia? Kok dia ngebiarin lo pulang sendirian? Jalan kaki lagi? Eh, Dev, lo mau pulang bareng gue atau temen lo aja? Eh, ya bareng lo aja. Ayo. Minat, ada apa ini malam-malam ngilaku kesini? Kayaknya ada yang penting sekali loh. Gue mau mau serius sama lo. Waduh, kalo untuk hal yang itu, aku belum siap loh kalo untuk nikah. Karena orangtuaku pasti enggak ngasih. Dia pengen liat aku sarjana dulu itu loh. Lo tuh bisa serius gak sih? Gue tuh lagi ngomong serius sama lo. Enggak Nina, bisa enggak kita ngomong enak sedeket ini? Enggak enak lo sama orang. Kalo secium-dua cium mungkin boleh tuh. Ini namanya kekerasan dalam berpacaran ini. Sudah. Kalo lo ngomong sekali lagi ya, gue gantar nih. Enggak, enggak, enggak. Oke. Gue mau nanya sama lo. Lo beneran sayang sama gue? Pengen ngeliat gue bahagia kan? Oh ya pasti tuh. Aku ini sayang sekali loh sama kamu. Cinta sekali. Yaudah, kalo gitu berarti lo harus bantu gue gimana caranya supaya gue bisa bersatu sama orang yang gue cintai. Pasti tuh. Orang yang gue cintai itu... Pelang. Apa? 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 Temukan pelang sayang pernah hilang. Terlalu lama tak τα aku dapatkan. Dan semuanya kini Berapa? Bilang aku gila, ha? Emang aku udah gila? Aku gila karena aku cingka sama Nina Terus aja, punggul! Punggul, punggul, punggul! Punggul, punggul! Eh, kalau lu sampai gua kena, gua ratain lu! Eh, woi, woi, woi! Udah, stop, stop, stop! Apa-apa ini sih? Lu berdua kenapa sih? Masih siang kayak gila jadi pada berantem Jadi sekarang kamu belain dia, ha? Orang yang ngaku-ngaku sahabat kamu ini Dia tuh suka sama kamu, Dev Dan dia ini selalu ingin menggagalkan Hubungan kamu sama si anak apalah itu Eh, oh, oh, oh! Stop, selesai baik-baik Lu sepakai berantem kayak gini, kenapa sih? Cewek, mulut lu Nggak nyangka gua Hebat kan, circle life kita? Saya ini cinta sekali sama Nina Kenalang Saya korbanin rasa malu saya Setiap hari aku memohon sama dia Tapi apa yang aku dapat? Dia tuh cintanya sama kamu, tau nggak? Itu yang gua pikir tanya, salah gua dimana? Udah, 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 udah Terus kenapa lu tadi? Tidak lu Tidak lu Dev, dengar dulu Semua ini belasok tuh dengar Semua ini belasok tuh dengar Termasuk lu mau misahin gua sama Dani Itu karena gua cinta sama lu Itu gua cinta sama lu Itu gua cinta sama lu Eh, tapi kan Itu perasaan gua Maksud gua Perasaan gua Cintanya sama lu, bukan ke Nina Gua punya hak dong Dan gua juga punya hak kan buat suka sama orang lain Bener gak gua? Bener gak gua? Ternyata cintain ku rumit ya Ternyata cintain ku rumit ya Gerain simple Jujur ya pak Rumit banget Mana lebih rumit? Cinta Atau Mendapatkan IP tiga koma Bapak baru tau kalo kamu tuh jadian sama si Dani Hah? Belum jadian pak Tapi berharap kan? Ya Berharap itu boleh Tapi jangan mengemis Kita terkadang mengharapkan cinta yang kita inginkan Tapi kita udah melewati cinta yang sebenernya ditakdirkan buat kita Mencintai itu Menjadi diri sendiri Bukan berkorban Berusaha untuk menjadi orang yang kita cintai Padahal kita gak nyaman Kita tuh sahabat Dari kecil set Gak pantas kita berantem gara-gara perempuan Gak pantas kita berantem gara-gara perempuan Gak anak kecil Serius Kayaknya keberadaanku disini akan mengganggu ke Keterangan kalian Ngomong apa sih lu? Maaf ya Kalo Malah jadi kayak gini Lagian lu ada-ada aja sih Min Lu kok sama sekali gak mikirin perasaan sute Lu bisa kasian sama sute Tapi apa Apa gue gak boleh kasian sama diri gue sendiri? Gini ya Min Gak semua orang itu yang hidup di dunia Itu berjodoh Kayak gue sama lu Mungkin kita jodohnya sebagai sahabat Dan gue rasanya gak cocok kita pacaran Lang Tapi kenapa sih lu gak bisa mencintai gue? Padahal gue udah berubah jadi kayak yang lu penginin Berubah? Berubah yang apa yang gue penginin? Apa yang gue penginin? Lu liat kan? Gue jadi feminine Gue gak tombol lagi Itu dia Itu maksud gue Kenapa lu berubah? Karena lu cinta gue lu berubah Yang namanya cinta gak perlu syarat sama sekali Gue kalo misalnya cinta sama orang Gue bakal cinta apa adanya Itu gue Gue bakal cinta sama Devi Gayanya dia Yang namanya cinta gak ada syarat Gue sayang sama lu sebagai sahabat Oke? Dini 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 Gue boleh ngomong sebentar gak sama lu Dan? Nanti ya Dev Gue buru-buru soalnya gue harus pelatihan Eh Tapi gak bisa sih sekarang Soalnya penting banget Dan Ada masalah ya sama tugas gue Aduh Dev Jangan bilang gue harus ngulang lagi semester gue tahun depan dong Gue berubah karena lu dan Jujur sebenernya gue juga gak nyaman sih dengan gaya gue yang kayak gini Gue lebih suka dengan gue pake rok Terusan simple Dan gue juga gak suka sama gaya lo yang jorok Tapi gue ngelakuin semua ini Karena emang dari awal gue ngeliat lo di kampus Gue suka sama lu Waktu Pertama bapak gue bilang kalo gue bakal jadi dosen penggimin lo Gue rasanya seneng banget Gue ngebayangin kayak Mimpi gue tuh bakal jadi kenyataan Tapi ternyata Di sisi lain gue sendiri juga gak nyaman sama kepura-kuraan ini Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu Dev Perasaan gue gak pernah maksa lo untuk berubah deh Dan bahkan gue gak pernah minta sama lo Ya lagi pula kan kita emang ada apa-apa kan Dev? Selain lo cuma asisten dosen gue yang gak bimbing gue untuk ngerjain tugas gue Iya kan? Iya tapi kan waktu itu lo bilang kalo gue wanita sempurna Iya kan? Lo tuh emang sempurna Dev, tapi bukan berarti gue cinta Boy, mati lagi yuk Langsung ya Kayaknya urusan gue sama lo udah selesai Dev Lagipula gue udah kumpulin tugas gue kan? Dan menurut gue lebih baik kita gak usah ketemu dulu Dev Soalnya gue bukan tipe cowok yang bisa komitmen Terima kasih Baik Sayang Allah Baik Sayang Allah Silahkan anda ngomong duluan Oh gak bisa Gak bisa Saya lelaki sejati Jadi saya tuh ngalah Silahkan duluan Oke Selama ini kita memang selalu berantem Tapi terus terang ya Saya paling gak tega ngeliat keponakan saya menderita karena cinta Saya juga gak tega Dev dipermaingkan sama Dhani Sudah melewati cintanya si Lang Hah? Tumpuin kita kompakan Tumpuin kita kompakan Tumpuin kita kompakan Kalau begitu Bagaimana kalau kita berkolaborasi? Emang mau Salaman maksudnya Salaman iya iya Wah wah gue ditolak sama Dhani gue ditolak tau gak sama elang gue minta maaf ya gian tadi aja tuh gue emang mau marah tau gak sama lo gian ngapain sih lo pake bilang ke elang kalo gue suka sama dia tapi gue sadar sih kalo ini semua tuh bukan salah lo sute yang buat gue enek kasian tau sute tapi kok sekarang gue kangen ya sama dia lo kangen ya karena lo ditolak elang ya mungkin iya sih tapi dev gue tuh sadar banget sute tuh cinta banget sama gue dev ya dan gue pikir anugerah yang terindah itu kalo kita bisa dicintai sama orang lain meskipun itu sute ya jadi terkadang ya Nien apa yang kita harapin itu gak semuanya bisa jadi kenyataan lo gue minta maaf sama lo gue juga minta maaf ya gue minta maaf ya sute sute gue tau lo di dalem woy asli lo gak buka buat dobrak nih pintu silahkan dobrak hancurin kalo perlu paling kamu yang suruh ganti nanti sute ya ampun kok jadi ampun kayak gini woy gue kangen sama lo yang dulu sute serius lo kan gue juang cinta mana perjuangan lo yang dulu ngomong sana sama tembok oh yaudah terserah lo ya asli ini naik sebungkus ayam sama daging kesukaan lo gue buang ya sama gue juga bawa minuman segar nih gue baru beli asli gue buang bangkit eh eh kasih lah gue apalagi yang mau dijelasin enggak bilang eh lo apa maksud gue udah bilang apa lagi kamu mau nipu apalagi coba enggak nipu engerin dulu engerin 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 Nih, gue dateng baik-baik malah tengin gulat. Udah deh, ah jangan ditekuk gitu muka lo. Malu tuh sama kecoak di kamar. Kayaknya gue coba dulu ya. Nggak enak kayaknya di sini gue. Mau jalan ya? Gue ikut, boleh nggak sih? Shhh, kesempatan itu udah datang dua kali loh. Hah, boleh ya? Boleh, boleh. Boleh ya. Bye. Beb, sorry, Nen. Ah no, gue minta maaf ya. Enggak, enggak sete. Gue yang minta maaf ya. Soalnya kemarin gue udah terlalu jujur sama lo. Oh tapi itu emang salah saya kok. Saya yang selalu nge-maksa tuh. Emang sih. Kirain bakal emang naik baik. Oke, tapi gue punya satu aturan nih buat lo. Kalo lo masih mau deket-deket sama gue. Ya... Kalo diliat-liat sih... Tampang lo emang nggak ada masalah sama sekali. Cuma... Apa ya? Gue tuh risih banget setiap kali lo manggil gue pake bebek tau nggak? Oh... Kalo itu gak usah khawatir. Nanti keputian ganti. Maka kayak my darling, Maka kayak my love, Maka kayak... Eh... Enggak. Enggak ada lo manggil-manggil gue kayak gitu. Maka aja lo manggil kayak gitu gue malah makin jauh nih. Enggak ada-ngada... Aku jatuh cinta... Aku coba... Ku sempat bina... Berarti... Iya... Mena mau nih jadi pacar... Sudah... Keregetan... Jadinya keregetan... Jadinya keregetan... Apa yang harus ku lakukan... Keregetan... 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 Kepaan itu lo... Lo ngambil kesempatan deh... Sudah... Sudah jadi gerogi lagi nih... Em... Sete... Gimana ya... Gue tuh nggak bisa langsung cinta sama lo... Semuanya tuh butuh proses... Harus pelan-pelan... Ya walaupun gue tau kalo lo tuh emang mencintai gue tapi... Tapi gue nggak bisa... Gue sadar sih beberapa hari ini kalo... Gue ngerasa kayak... Kayak... Ada yang... Ilang dari hidup gue... Dan... Ternyata... Setiap kali lo gangguin gue... Itu yang gue kangenin... Serius kamu? Ini berarti kita jadinya pacaran ini... Ini ngejadi ya Mi... Kabur, kabur, kabur... Wih... Temukan rasa yang pernah hilang... Dan telah lam mata aku dapatkan... Dan semuanya kiri... Tapi sebenernya... Mereka berdua tuh juga pasangan favorit gue... Ya walaupun sering... Berantem tapi emang... Mereka sering bareng-bareng juga kan... Justru karena mereka beda... Makanya mereka nyatu... Bukannya karena orang itu banyak persamaan ya... Makanya bisa nyatu... Nggak... Salah? Beginilah kalo menurut gue ya... Ini contohnya... Kayak magnet... Magnet kalo sama jatuhnya apa? Lepas kan mereka? Ya kan? Nggak bakal bisa nyatu kan? Tapi kalo mereka beda... Mereka nyatu... Eh... Tapi bener sih... Tapi kenapa... Gue harus... Tahu dari orang lain ya... Soal... Perasaan lo... Lo gak pernah mesti nanya gue... Yang itu sih... Lo kan tau gue dari dulu... Gue gak... Lo tau lah gue gak bisa ngomong sama lo... Gue cuman bisa ngocos sama lo... Ya gitu lah... Dengan tanya gue itu... Udah... Gue gak bisa jawab... Ya... Gue ngerti kok... Eh... Sorry... Bisa... Kita ngomong berdua, Dev? Ngomong disini aja... Gue tau gue udah ngelakuin kesalahan sama lo, Dev... Dan ternyata gue udah nyanyain... Perubahan lo untuk gue... Dan sekarang gue rasa... Gue suka sama lo... Jujur ya... Kemarin itu gue juga... Kurang suka gitu sama gaya gue... Gue lebih suka gaya gue yang kayak gini... Tapi kayaknya... Gaya kayak gini sih kurang cocok buat lo... Eh... Sorry ya... Dev... Apa? Gue belum selesai ngomong, Dev... Maksudnya gue bisa jelasin... Gue bisa jelasin lagi lagi lagi... Iya... Tapi mau ngomong apalagi... Kan gue udah bilang tadi... Ya... Ya paling gak kasih gue kesempatan dua kali lah, Dev... Tapi... Kurang pas kan... Kayak gak cocok... Sorry... Kenapa nih? Enggak serius ada apaan tadi? Iya tanya aja sama dia... Kenapa? Lepain aja, Dev... Eh... Lo gak kenapa-napa? Enggak... Gak apa-apa kok... Thank you lo... Lo kok thank you? Jangan thank you sama gue lah... Gue cuman karena tadi ngeliat... Takutnya ada apa-apa sama lo... Lo kenapa sih mukanya? Ya dari tadi... Kalo ngeliat muka dia tuh kayak ada aura-aura cemburu gitu... Cemburu? Enak lagi loh... Gak ada ada yang ngasih gue cemburu... Oh yaudah... Ya berarti... Mungkin lo pengennya gue ngomong iya kali ya ke dia... Jadi gue samperin Dhani aja deh... Gue bilang iya deh... Loh... Tadi lo bilang apa? Jadi lo belum... Pacaran sama dia? Sejak kapan gue sama dia? Atau lo pengennya... Gue terima aja nih... Iya lo pengennya gitu... Ya udah... Ya udah... Ya udah... Jangan... Jangan apa? Karena gue cemburu... Sekali lagi please... Tadi gue gak denger... Karena... Karena gue cemburu... Apa? Gue pengen denger sekali lagi yang keras... Udah jangan... Udah gue omongin kan tadi... Ya udah kalo emang lo masih gengsi-gengsi kayak gini... Gak mau ngomong ya sebenernya kayak gimana... Udah... Gue samperin Dhani deh kok ngomonginnya... Udah... Udah... Aku pengen tangan kamu kan... Mulai sekarang... Jangan pernah lihat ke belakang... Kita lihat ke depan... Kamu pengen tangan aku... Aku pengen tangan kamu... Dan... Cheesecake... Tetap setiap hari... Eh... Yakin? Ya kan itu kesukaan gue... Kan lo tau... Nanti gendut gimana? Oh... Jadi kalo misalnya gue gendut lo gak suka... Katanya dari maaf adanya... Gombal doang... Shhh... Bersik... Udah... I love you... Tanpa tapi... I love you... Tanpa tapi juga... Hahaha... Eh... 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 Terimu bisa tau... Kalau aku suka... 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 Suka sama nanya... Aku ingin mengunggakan... Rasa yang sampai di mana... Aku selalu tak bisa bagaimana